Serta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Fenty Yogasari dari Hutan Amazing yang konsen dalam hutan dan anak, serta agroforestry. Izin bertanya kepada Ibu Idawati, mungkin nanti bisa juga ditambahkan dengan materi yang lain. Biasa studi kasus tentang kakao atau khusus kasus lain, tentang gender. Apakah ini masih relevan di masa ini, Ibu? Tentang kesetaraan gender dalam hal pertanian khususnya, karena menurut saya sudah terjadi secara setara sesuai dengan syariat tentang gender wanita. Tupok sih wanita adalah fiturnya menjadi madrasa. Jika memang diberdayakan untuk on farm, lalu siapa yang menggantikan peran madrasa di rumah untuk mendidik anak, anak sendiri. Atau memang harus diberikan kepada fasilitator, yakni sekolah. Sedangkan sekolah saat ini juga miris keadaannya. Dalam hal mendidik seperti ada predator seksual, dan lain-lain. Dan ambang batas multitasking wanita memang ada dibandingkan laki-laki jika on farm. Bukan berarti, tidak bisa namun ada ambang batasnya. Ibu, bisa ditangkap Ibu Ida? Ya, ya. Tanya-tanya, baik. Silakan Ibu. Terima kasih ya Ibu Fenty Ogasari. Saya kira tadi pertanyaannya sekaligus beliau sendiri yang menjawab. Karena tadi dijelaskan bahwa apakah masih relevan peran wanita di on farm-nya, sedangkan tugas utamanya di rumah. Nah, terus tadi disambung lagi bahwa multitasking wanita itu memang terbatas dibanding laki-laki. Nah, ini sebenarnya kalau menurut saya memang membutuhkan kapasitas tersendiri bagi seorang Ibu. Karena Ibu memang itu harus membagi tugas. Karena seperti kita lihat di wilayah saya ya, memang yang masih pedesaan. Betul-betul itu Ibu sudah jam 4 subuh, sudah bangun, sudah mengurusi anaknya, mengurusi dapurnya. Mana lagi yang harus bekerja di luar rumah, harus mempersiapkan itu. Sedangkan bapak-bapaknya biasa pulang ke masjid, duduk minum kopi. Curhatin kayaknya. Nah, setelah itu Ibu-Ibu di dapur itu selesai. Mereka juga membantu suaminya. Mereka membantu mengantar suaminya ke kebun. Secara keseluruhan memang bukan wanita yang terlibat. Tetapi ada bagian di on-farm itu. Contohnya misalnya kalau kakao, perempuan itu membantu panen. Nah, setelah panen itu bagaimana mereka berjemur kalau misalnya masih ada sebelum langsung dipasarkan. Jadi, yang harus sebenarnya paling diperhatikan di sini setelah pasca panen itu, jangan langsung menjual. Harusnya ada pengolahan-pengolahan untuk menambah nilai tambahan. Nah, itu memang kalau kita berbicara perempuan, memang dia adalah mak berasa utama ya. Nah, disitulah perempuan memang harus bahagia pertama. Nah, kalau memang Ibu-Ibunya memang itu sudah menyadari potensinya, sudah memperoleh potensi, dan sudah terlindungi oleh suaminya, atau di dalam skala rumah tangga, mereka akan bisa melaksanakan. Walaupun di luar rumah itu tidak secara keseluruhan. Tetapi harus membagi antara rumah dengan di kebun. Saya kira itu, Bu. Misa ditambahkan pemateri yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bina, moderator sudah bisa berkomentar. Kayaknya Pak Mardin ya? Iya, Bu. Iya, iya, Bu. Pak Mardin. Itu. Saya juga mau berkomentar lagi ini. Saya Ria Isha. Moderatornya sudah senyum-senyum. Masya Allah, Pak. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Kita rata-rata di penyuluhan sepertinya nih. Minimal yang berpikiran sebagai penyuluh. Oke, bisa memberi komentar. Mungkin sebentar ada pertanyaan. Oh iya, boleh, Pak. Silahkan, Pak. Ya, pertama sekali saya mungkin selaku koreksi ya. Ini perbedaan pemikiran mungkin ya. Tapi dari saya, saya ingin mengoreksi bahwa Rasulullah s.a.w. itu tidak pernah memperkenalkan konsep gender sebagaimana pengantar tadi. Jadi konsep gender itu adalah konstruksi sosial. Atas dasar pemikiran. Jadi Rasulullah tidak pernah memperkenalkan konsep gender atau konstruksi sosial atas dasar pemikiran beliau. Karena beliau itu adalah ummi orang buta huruf yang tidak mengerti apa-apa. Kecuali semua. Ila wahyu yuha. Diwahyukan oleh Allah s.w.t. Jadi beliau membawa risalah ke Nabiya dan fitrah kemanusiaan. Ada pun yang tadi apa yang dicontohkan itu adalah fitrah kemanusiaan yang mesti kita jaga. Wanita perlu dilindungi. Saya sering menyampaikan seperti ini kaitannya dengan gender. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Tidak diciptakan dari tulang kepala. Mengapa? Agar supaya wanita itu disayang, dipeluk, disayang, dilindungi. Tulang rusuk itu. Tidak disimpan, tidak terbuat dari bahan-bahan dari kepala untuk menginjak, dan tidak juga terbuat dari tulang-tulang kaki untuk diinjak-injak. Dia harus disayang. Dan ini tanggung jawab utamanya laki-laki. Membina istrinya. Ini sekarang saya lagi ngomong dengan apa tadi dengan istri dan istri mendengar ini, konsep gender. Karena kami menerapkan sebuah konsep yang barusan tadi dijelaskan oleh Ibu, bahwa semuanya yang pemerintah terakhir, bahwa semuanya memasaknya ke pasarnya, justru terbalik. Saya yang ke pasar, saya yang belanja, Ibu, dan itu terserah Ida Ibu. Kita tidak menggunakan istilah-istilah kestaraan gender. Sebagaimana juga Bunda Aida, Aida Baik, Kedua Aida Fitayala, Guru kita, dan Aida Terhidala. Saya kira pernah kita diskusi tentang gender. Saya katakan, mari kita menggunakan kata kemitraan gender, bukan kesetaraan gender. Kita harus bermitra, jangan dibanding-bandingkan. Orang yang dibanding-bandingkan antara satu dengan yang lain, pasti ada kecemburuan. Selalu saya katakan kemitraan gender. Dan ingat bagi laki-laki yang hari ini mendengar, wanita itu harus disayang. Dan harus ditempatkan pada posisi-posisi yang berdasarkan fitrahnya. Antara lain, kalau wanita-wanita itu dan pemikirannya, maka kembangkanlah dia pemikirannya. Sekarang ini bisa bekerja dari rumah, bisa dari mana-mana. Saya kembali seperti tadi yang saya katakan, bahwa Rasulullah SAW itu mengembang istilah ke Nabi dan fitrah kemanusiaan. Bisa kita lihat, Nabi mengajarkan atas perintah Allah SWT, katakanlah Quran Surah 33, ayat 33. Wanita itu semestinya fitrahnya itu tinggal di rumah. Apakah tinggal di rumah lalu tidak belajar? Ini yang keliru. Coba kita belajar pada Bunda Aisyah yang begitu cerdas, pintar, dan dihormati karena kepintarannya. Bunda Hafsa yang bisa membuat makanan yang sampai sekarang terkenal dan diadopsi luar orang barat, yang kita kenal saat ini. Jadi wanita itu disesuaikan dengan fitrahnya. Belum lagi yang lain. Tanggung jawab. Misalnya tanggung jawab rumah tangga. Tadi dibolak-balik. Jadi mesinnya seolah-olah tanggung jawab itu ada juga sama perempuan, dan seterusnya banyak. Tentang hak waris. Pernah juga saya protes Ibu Musda Mulia waktu di IPB. Saya sampaikan ke beliau agar supaya jangan diutak-atik lagi. Hak waris ini dua-satu. Bukan diseterakan harus satu sama dengan satu. Karena itu perintah Allah. Dan seterusnya kata-kata kesteraan. Saya ingin kembali ke CLD, KHI yang diketuai oleh Musda Mulia. Dan itu bertentangan, sangat bertentangan dengan Undang-Undang Pernikahan KHI, Komples Hukum Islam, yang kita miliki. Mulai yang pertama sekali dari wali. Wali kalau di situ, walinya itu sebagai rukun nikah. Sedangkan di dalam gender ini adalah dia tidak masuk pilar pernikahan. Dan banyak sekali yang bertentangan. Kalau saya sebutkan sampai waktunya habis ini, itu dia akan perbedaan. Kita akan temukan perbedaan yang luar biasa. Sekarang kita diskusi tentang gender pembangunan pertanian kita. Tapi ingat, semua konsep yang kita bawakan ini adalah konsep-konsep orang barat. Yang mana itu? Yang tadi. Estereotype, double burden, marginalization. Semua itu adalah konsep-konsep barat. Di satu sisi kita mengatakan bahwa kita dengan keindonesiaan kita. Tapi pada sisi yang lain, kita mengadopsi konsep-konsep barat. Tunggu waktunya. Kita hanya memperbanyak konsep-konsep barat untuk mendukung mereka. Saya kira ini tipik pesan saya kepada kita-kita pegiat gender agar mengungkat pola-pola hidup kita di bangsa Indonesia ini yang menganut itu tadi pakesarat-kesetaraan gender yang kita sudah anut itu. Jadi apa akibat akibat daripada terlalu membesar-besarkan gender-gender ini dalam satu sisi, maka coba kita perhatikan keluarnya RUU PKS penghapusan kekerasan pembetangga. Belum lama ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Republik Indonesia mengeluarkan berita bahwa ada kurang lebih 100 orang istri melapor telah diperkosa oleh suami. Ini gara-gara pemikiran gender ini. Ini mohon maaf ini saya berkomentar saja dulu ini. Lalu kemudian bagaimana caranya kita menyikapi proses ini? Tentu seperti yang dikatakan Bunda Aida Teridal bahwa kita tidak sebetulnya kita tidak berada pada posisi itu. Kita berada pada posisi di mana kita mengembangkan gender ini dengan kindonesian kita. Oleh karena itu saya menyarankan kepada kita untuk menulis yang sesuai dengan kita. Ini kan semuanya kita mengadopsi pola pikir gender ini pola-pola pikir liberal. Bahwa di dalam proses-proses sosial kita ini para ahli itu membagi. Salah satunya orang-orang sosiologi interaksi sosial itu salah satunya ada yang memahami kehidupan sosial ini humanistik yang liberal itu non-evaluatif. Non-evaluatif ini liberal. Pokoknya kami punya pikiran lulu gua-gua. Dan kemudian mereka memasukkan pemikiran-pemikirannya kepada kita lalu dengan itu kita ikut terjerum untuk membenarkan. Apa yang menjadi masalah sebetulnya apalagi namanya di dalam pelaksanaan gender-gender kita ini yang menjadi masa itu bertabrakan dengan kultur kita lalu kultur kita mau ubah-ubah itu kita akan ubah yang semestinya yang tidak benar kita ubah. Oleh karena itu saya menyarankan kepada kita semua karena umur kita ini tidak panjang umur kita ini pendek mari kita menerapkan kita belajar apa yang dikatakan Nabi Rasulullah SAW itu bagaimana mengelola gender-gendernya itu dengan istrinya yang tua bagaimana dengan Khadijah dalam kaitannya dengan ekonomi silahkan kita akan dapatkan di situ. Dengan beliau kita akan dapatkan itu. Dan seterusnya. Pendapat yang seperti ini tentu akan dikatakan bahwa ini menolak. Ini kan menjadi persoalan kita di dalam berbicara tentang gender. Saya mau bertanya satu hal kepada siapa saja yang akan memberi jawaban atau menunjukkan sudah adakah daerah percontohan setara gender di Indonesia yang berdasarkan konstruksi sosial bangsa Indonesia bukan konstruksi sosial yang dikendalikan oleh variabel-variabel gender yang disampaikan oleh orang Barat tadi itu. Itu kan semua variabelnya itu mau diteliti dari ujung ke ujung Barat ke timur selatan utar semuanya variabel-variabelnya dia polanya itu adalah pola-pola Barat. Dan kita ini bukan negara liberal. Barat itu liberal. Sekiranya mohon maaf akan panjang lagi dan sudah panjang saya sampaikan. Terima kasih saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ini menjadi pencerahannya. Menjadi ilmu baru juga untuk kita semua. Baik. Tadi pertanyaannya ya. Mungkin ada saya persilahkan ke Ibu Aida terlebih dahulu. Tadi pertanyaan menanggapi pertanyaan dari Pak Mardin. Baik. Alhamdulillah terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Alhamdulillah ini salah seorang dosen kami Pak Mardin dosen senior di fakultas pertanian jurusan peneluhan. Ada juga di sekarang karena saya menyampaikan tadi link pertemuan ini di grup DPD Pergisi Pangan Sulawesi Tenggara saya ketua Alhamdulillah Perhimpunan Pakar Gisi dan Pangan Ketuanya Prof. Hardinsa dan juga di grup Asosiasi Agribusiness Indonesia saya kirim link tadi ini makanya ada Bapak Ibu selamat dari AAI dan dari Pergisi Pangan yang hadir di sini Alhamdulillah ada Prof Nafiu ya dan banyak lagi Bapak Ibu dari Poltekes Kendari dosen dosen Pakutas Pertanian WHO Alhamdulillah oke menanggapi pendapat pada Pak Halo Pak Mardin tadi bahwa gender memang konsep dari Barat jadi saya selalu menyatakan begitu maka dia sebenarnya kalau kita mau menelan mentah-mentah dari Barat itu sudah jelas tidak akan sesuai seperti tadi ditegaskan sendiri oleh Pak Pak Mardin bahwa itu kalau kita mau mengadopsi 100% ya tidak makanya kalau saya bagi saya pribadi sebagai yang membaca dan melihat bagaimana mereka apalagi kalau sudah pakai konsep feminisnya itu sudah jelas tidak sesuai sangat tidak sesuai karena kita berdasar agama jadi paling kita melakukan penyesuaian-penyesuaian kalau menurut saya tidak mungkin kita mengadopsi 100% kecuali beda kalau mengenai agama kita adopsi 100% karena itu ajaran agama tetapi ini bukan ajaran agama dia sepanjang sesuai dan dia adalah sebuah konsep sebuah konsep jadi sama juga dengan konsep misalnya rasisme konsep sosialisme kita pelajari tapi tidak berarti kita akan mengadopsi termasuk juga ekonomi kapitalis jadi saya juga mengajar ekonomi makro mikro mengajar juga ekonomi syariah dua hal yang sangat bertentangan bagaikan begini ya jadi tidak ada tidak ada ketemunya tetapi saya mengajarkan itu dua-dua dengan cara ketika saya mengajarkan ekonomi konvensional dengan syariah sudah pasti saya mengatakan kalau yang syariah ini loh yang harus diikuti tetapi kalau yang ekonomi makro mikro saya tegaskan bahwa ini adalah ekonomi konvensional menurut pandangan barat jadi kalau bisa jangan contoh yang selalu saya tekankan jangan mengambil riba saya tekankan mahasiswa tolong jangan ambil pinjaman di bank riba semudah mungkin sekarang mulai kalian jangan ada di kepala karena itu dosanya besar ketika ekonomi syariah saya minta anak-anak mahasiswa agama lain untuk presentasi tentang pandangan mereka tentang riba dari kitab sucinya dan saya sangat kaget saya tidak tahu sebelumnya bahwa di agama Kristen di Injin itu juga ternyata sama karena mungkin asalnya sama dari atas itu tidak boleh juga riba sama sekali kecuali Hindu itu tidak boleh lebih dari 10% jadi dari kitab sucinya masing-masing jadi begitu saya menurut saya Pak Mardin bahwa saya juga dengan tidak sengaja itu belajar gender tapi saya tidak saya berusaha untuk tidak menelan mengambil semua ajaran itu saya sesuaikan dengan karena kita orang beragama termasuk terkait dengan misalnya istilah setara itu dalam arti begini walaupun suami saya bukan doktor beliau hanya lulusan SMA istilahnya tetapi saya tetap menghormati beliau sesuai dengan apa ajaran agama bahwa saya harus menghargai beliau saya membuatkan kopi menyiapkan makan dan lain-lain walaupun saya capek sekali mengurus segala macam jadi itu contohnya jadi tidak setara saya harus sama tidak ya jadi Alhamdulillah di kampus dulu sering kami ngobrol dengan Pak Mardin terkait ini ada konsep-konsep yang memang namanya di dunia pendidikan kita diskusi tentang hal-hal begitu apalagi yang agak berkentangan itu hal yang lumrah biasa jadi saling mengingatkan ya terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya saya kembalikan kepada moderator baik Ibu Asi mungkin mau menambahkan baik terima kasih Ibu Siti Aisyah Lamane salam hormat Pak Mardin saya setuju sekali Pak dengan komentar Bapak barusan jadi memang konsep gender ini konsep dari Barat dan ciptaan manusia Pak jadi karena ciptaan manusia sudah pasti gak ada apa-apanya Pak dibandingkan firman Allah ya makanya gak bisa berhubungan dengan riba dimasukkan eh apa maaf bukan riba apa pembagian waris dimasukkan ke gender gak bisa karena itu firman Allah dan gak bisa siapapun yang beragama Islam mengutik-mutiknya tapi konsep gender yang ada ini adalah ciptaan manusia konstruksi pandangan barat dimana peran laki-laki dan perempuan itu setara konsepnya seperti itu jadi kita bisa mengambil jadi kita memfilter dari konsep tadi pada gender dan pembangunan pertanian itu misalnya ketika seorang penyuluh ingin memberikan materi penyuluhan dia bisa meneliti dulu dari relasi gender indeks setaraan dan keadilan mana yang lebih dominan dan mana yang tidak dominan nah seperti hasil penelitian tadi contohnya ternyata di pembibitan itu yang dominan laki-laki maka ketika memberikan penyuluhan kasih materi itu ke perempuan supaya sasarannya tepat jadi untuk adik-adik mahasiswa juga ketika kita mengambil konsep gender itu ya jangan ditelan mentah-mentah karena itu ciptaan manusia tapi yang kita ambil adalah teori sebagai dasar ketika mengambil kebijakan supaya tidak ada yang termarjinalkan laki-laki dan perempuan memang berbeda tapi bukan untuk dibeda-bedakan mungkin itu masukan dari saya Bu Aisyah yang terakhir mungkin tambahan dari Ibu Ida sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya ya hanya sedikit saja terima kasih tadi dari Pak Mardin begitu juga Bu Aida Bu Asi kalau kita sebenarnya berbicara kesetaraan itu kita hanya ingin bahwa masing-masing menyadari posisinya masing-masing menyadari perannya saya kira penyadaran peran itu itu kembali lagi ke agama masing-masing jangankan Islam non-Islam pun juga memiliki aturan-aturan segala ilmu pengetahuan yang dikatakan tadi konsepnya dari Barat segala ilmu pengetahuan yang ada yang kita terima itu ujungnya adalah agama kalau kita tadi berbicara agama tidak ada sebenarnya yang perlu jadi permasalahan kita berbicara gender di sini di dalam konsep bagaimana penyetaraan atau bagaimana penyadaran posisi antara laki-laki dengan perempuan dalam hal ekonomi misalnya bukan perempuan berarti perempuan harus bekerja di luar rumah bisa saja dia di dalam rumah tetapi dia bisa menghasilkan karena kebutuhan-kebutuhan tadi dikatakan Bu Aida sama Bu Asi kalau kita berbicara ini isu dari Barat sekira ilmu-ilmu yang kita konvensional ilmu dari mulai dari ilmu ekonomi yang tadi dibahasakan itu sebenarnya semua dari Barat nah ujung dari kita menerima atau tidaknya itu dibutuhkan pengetahuan untuk bisa membandingkan dengan agama yang kita bukan hanya Islam saya kira itu untuk sementara itu tadi ya tanggapan dari ibu-ibu materi jadi memang intinya laki-laki dan perempuan itu berbeda tapi tidak untuk dibedakan dan setara itu bukan berarti kita keluar dari fitrah kita sebagai perempuan dan laki-laki jadi tadi juga sebenarnya di awal sudah dipaparkan oleh ibu Aida mengenai bahwa ada memang peran-peran khusus yang tidak bisa digantikan tapi kalau peran-peran sosial jika memang tidak mengganggu fitrah dari perempuan dan itu masih bisa untuk kita bisa berbagi peran seperti itu jadi apapun sebenarnya konsep ini konsep gender ini memang betul tidak bisa kita telan mentah-mentah seperti itu baik mohon mahu bu halo assalamualaikum terakhir ini saya mau titip apa yang saya lakukan saya lakukan terhadap ini kaitannya dengan pemberdayaan di bidang pertanian saat ini saya lagi bekerja usaha agar supaya perempuan menjadi percontohan bagi teman-teman dari istri saya saya menjadikan rumah rumah itu sebagai sumber pendapatan apa yang saya lakukan masalah pertanian pertanian di sekitar rumah kita luar biasa apa yang saya lakukan sekarang ini misalnya seperti perbanyakan ini ada suara anak-anak sambil juga menggendong anak sebetulnya tapi ada di samping ambil dulu jadi saya mencoba pemberdayaan bagi wanita kita istri-istri kita maaf istri ya kalau istri-istri nanti lagi lain maknanya istri kalau ya istri ini kalau saya modelnya seperti ini saya mengajak agar supaya yang bisa dikonversi di sekitar kita bisa dilakukan misalnya tanaman-tanaman yang sekarang ini bisa sangat laku keras apa saja itu tanaman jeruk santang madu mahal loh itu itu belum kita berbicara potnya kita belum bicara lagi apa tanaman pertanian perkotaan misalnya seperti yang hidroponik yang sekarang ini sudah sudah banyak dilakukan tetapi sayur-sayuran stok sayuran kita itu sangat sedikit dari sisi jenisnya misalnya sayur brokoli brokoli itu kita masih banyak hal saya mau titik pesan kepada kita semua bahwa bagi laki-laki maaf kepada laki-laki yang mendengar jadikanlah istri anda sebagai ratu bukan pembantu karena anda tidak akan suka tidur dengan pembantu saya kira seperti itu anda akan suka dengan ratu hidup perempuan hidup kalau tidak ada perempuan kita luar biasa jadi saya kalau saya ini dengar ada ibunya ini saya terserah membagi peran itu memasak apa yang saya tinggal kira-kira apa yang saya masak saya masak saya belanja semua tergantung saya katakan bukan mungkin kata kita bermitralah dalam kasih sayang poinnya adalah bermitra dalam kasih sayang Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Pak Mardin gender sekali Pak Mardin saya praktek bukan teori tapi saya praktekan sudah implementasi Pak tahap implementasi sama-sama orang penyeluhan ITB baik terima kasih atas diskusinya Masya Allah selanjutnya kita ke penanya yang sudah resen yang saya persilakan kepada Bapak Muhammad Abdul silakan yang resen mungkin diaktifkan kameranya Pak silakan terima kasih Ibu moderator atas sempat yang diberikan kepada saya perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Ghani dari kampus Universitas Sandejem Apalopo Fakultas Pertanian pertama yang ingin saya komentari terkait dengan tema yaitu gender seperti tadi yang disampaikan oleh penanyaan sebelumnya jadi memang gender ini adalah pemikiran dari Barat tepatnya itu pada tahun 1955 yang dipopulerkan oleh seorang seksolog yang bernama John Money jadi sebenarnya sudah clear bahwa kata gender ini itu bukan berasal dari Indonesia bahkan Islam tetapi datangnya dari Barat dari surat disebutkan disitu jelas bahwa bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi setiap perempuan yang saya komentar disini mengenai penyampaian-penyampaian yang disampaikan oleh para pendicara tadi mengenai data-data dan pola-pola yang hendak dilakukan oleh orang-orang Barat pemikiran dari Barat untuk mengelola sektor pertanian yang ada di Indonesia sebenarnya program yang dibuat oleh Barat itu untuk mengabaikan perang orang tua dalam hal ini ibu-ibu untuk mengurus anaknya jadi tenaga kita itu terkuras untuk menyelami atau mempelajari pemikiran-pemikiran dari Barat ini untuk mengelola sektor pertanian karena kita sibuk untuk mengurus sektor pertanian ini jadi ibu-ibu itu waktunya untuk mengurus anak itu jadi berkurang padahal madrasa pertama anak-anak itu adalah orang tuanya itu yang pertama tetapi dalam hal ini Islam tidak mengekang perempuan untuk melakukan dalam hal ini dalam tanda kutip mencari uang saya contohkan misalnya dalam sektor pertanian misalnya usaha pengelolaan hasil pertanian itu ibu-ibu di situ bisa terjun ke situ ataupun juga usaha dalam bidang pertanian sekiranya sangat banyak jadi peran perempuan dalam pandangan Islam itu memang tidak mengekang perempuan untuk melakukan usaha dalam bidang pertanian itu yang kedua yang ketiga karena adanya program-program dari barat ini otak-otak mahasiswa itu terformat untuk menjadi otak-otak pekerja mental-mental pekerja bukan mental-mental pengusaha nah disini saya kira yang keliru jika kita terlalu mengedepankan pemikiran dari barat sehingga kita lupa bahwa apa-apa yang disampaikan oleh barat itu untuk memformat kepalanya para mahasiswa untuk bermental pekerja bukan pengusaha nah selanjutnya jika kita berharap kepada pemerintah saat ini saya kira tidak ada harapan sama sekali itu dilihat dari beberapa fakta yang terjadi di lapangan pertama bahwa pemerintah imporpangan ini fakta yang terjadi di lapangan jika kita berharap kepada pemerintah dari sektor pertanian saya kira sangat kecil kemungkinan untuk berhasil ke depannya yang kedua pupuk sudah ada yang di non-subsidi bahkan yang di subsidi pun itu setengah mati masyarakat petani untuk mendapatkannya jadi sudah sangat jelas jika kita mengharapkan pemerintah sangat kecil peluangnya untuk ke depannya itu kita mensejahterakan kehidupan para petani nah pertanyaan saya jadi masalahnya itu bukan di sumber daya alam karena alam di Indonesia ini sangat-sangat kaya jadi persoalan sumber daya alam sekiranya kita tidak ada masalah dan jika kita berharap ke pemerintah sangat kecil kemungkinannya nah satu-satu hal yang bisa mengembangkan potensi sumber daya alam khususnya di sektor pertanian di Indonesia sekiranya kembali kepada manusia-manusianya kembali kepada kita ini kaum intelektual yang bisa menyadarkan kepada para petani untuk kedepannya itu bisa bertani secara mandiri secara baik dan benar nah pertanyaan saya apa rencana dari ibu-ibu kalian yang menjadi pembicara untuk mengembangkan sumber daya manusia ini sumber daya manusia khususnya para pemuda untuk mengembangkan sektor pertanian karena kita lihat memang saat ini itu sektor pertanian kurang dilirik oleh mahasiswa padahal Indonesia sangat menjanjikan sumber daya alam yang sangat melimpah sekiranya itu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh mungkin saya untuk menanggapi dari pertanyaan dari adik mahasiswa unanda mahasiswanya Bu Ida ini mungkin dosennya dulu yang duluan mau menanggapi setelah itu nanti kesempatan saya berikan ke materi lain silahkan Bu Ida mungkin satu aja yang menjawab tidak usah kita bertiga kayaknya sayang kalau ini masih banyak pertanyaan yang menunggu untuk dijawab satu aja kalau sudah di sana bertiga lagi habis waktu terima kasih Bu Dr. Aida saya kira Abdul Gami itu memang kami dulu memiliki grup karena mereka itu sebenarnya suka berdiskusi tentang bagaimana pembangunan pertanian ke depan karena mereka terkadang miris dengan pembangunan pertanian saya kira tadi penjelasannya sudah sangat panjang dan memang Alhamdulillah kalau mahasiswa kita bisa menyadari hal-hal seperti ini artinya ada kepekaannya nah kalau langsung saja bahwa langkah-langkah apa saya kira kembali lagi ke tugas kita masing-masing ya kalau kita selaku pendidik otomatis kita akan memberikan metode-metode pembelajaran yang memungkinkan bagaimana mahasiswa-mahiswa kita ke depan nanti bisa lebih mandiri tadi dikatakan bahwa pekerja tetapi harus keusahaan saya kira itu sebenarnya yang menjadi tujuan kita bagaimana terbentuknya kewirausahaan kewirausahaan itu kan membentuk bagaimana mahasiswa-mahasiswa itu jangan hanya berharap misalnya mau jadi pegawai negeri tetapi setidaknya harus memiliki usaha dan usaha yang paling banyak potensinya kita ketahui apalagi di wilayah pedesaan adalah di pertanian nah memang sangat banyak tadi ibu-ibu juga tadi sudah menjelaskan bahwa sebenarnya pasca panen itu yang menjadi salah satu seperti juga dijelaskan Pak Martin tadi pasca panen itu sebenarnya peran wanita bisa masuk di dalam pengolahannya yang bisa saja terbentuknya UKM-UKM yang bisa berada di rumah jadi bisa sambil mengasuh anaknya mengurusi suamunya rumah tangganya bisa juga menghasilkan uang jadi intinya bagaimana kita bisa produktif sesuai dengan bidang kita masing-masing jadi kalau masih mahasiswa ya mungkin bagaimana dia perubahan mindsetnya memperoleh pendidikan bagaimana nantinya apa yang dicetak-citakan itu bisa terwudut saya kira begitu juga kita dosen saya kira itu untuk sementara saja bisa saya kembalikan ke moderator mungkin kita langsung ke penanya yang berikutnya Ibu Fadila Nasratullah silakan Ibu menyalakan kameranya baik baik mohon maaf sebelumnya saya izin menaktifkan kamera Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 nama saya Fadila Nasratullah mahasiswa dari jurusan penginduhan pertanian Universitas Haluk Terima kasih kepada pemateri atas materinya yang luar biasa tadi sudah dijelaskan terkait kesetaraan gender di bidang pertanian khususnya pada kelompok pertanian yang ingin saya tanyakan melihat dengan diadakannya kajian-kajian tentang gender bisa dikatakan bahwa pemahaman tentang gender adalah suatu hal yang sangat penting untuk diterapkan pada tatanan masyarakat kita termasuk pada masyarakat petani tadi juga sudah dijelaskan oleh Ibu Asis tentang pembagian materi penyeluhan yang mana untuk laki-laki dan mana untuk perempuan dan lain-lain nah di satu sisi setiap masyarakat petani memiliki budaya yang berbeda tergantung daerahnya masing-masing masyarakat petani juga identik dengan budaya turun-temurun yang tidak mudah diubah terkait interaksi antara laki-laki dan perempuan salah satu contohnya kalau petani di daerah saya perempuan akan membiarkan suaminya dan anak-anaknya dulu yang makan makan duluan walaupun masakan itu dia yang petik dari kebun dia juga yang masak dia juga yang hidangkan artinya laki-laki selalu dianggap lebih berperan daripada perempuan itu untuk hal yang sangat kecil itu lantas bagaimana cara kita mendobrak budaya yang ada di masyarakat untuk bisa menerapkan hal-hal besar di bidang pertanian berbasis kesetaraan gender yang sempatnya dua arah tanpa ada untuk kemaksaan jika dalam mengidentifikasi ketidakadilan gender pada petani dan keluarganya saja kita sudah beda persepsi dengan mereka bagaimana kita meyakinkan kepada mereka bahwa kesetaraan gender itu menguntungkan untuk mereka pahami dan laksanakan mungkin itu saja kak terima kasih ya baik mungkin saya berikan ke Ibu Aida untuk menjawab pertanyaan dari Adika Adila silakan Ibu baik terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya konsep gender sekali lagi adalah konsep yang datang dari darat dan banyak juga informasi seperti sudah dijelaskan oleh Ibu Asih banyak dari darat nah tinggal kita bagaimana kita mau filter bagaimana kita menyesuaikan dengan kebutuhan kita karena kita pelajar yang buruk supaya kita tidak berlaku buruk kita pelajar yang baik supaya kita mengikuti yang baik jadi begitu juga dalam agama kita harus tahu belajar tentang keburukannya hal ini jika kita lakukan ini misalnya minum-minuman keras dan lain-lain supaya kita menghindari itu jadi itulah gunanya agama apalagi ini yang menyelenggarakan webinar adalah Universitas Muhammadiyah jadi harusnya itu tujuannya disitu jadi biarpun ini memang dari barat tetapi kita tidak boleh menenang mentah-mentah harus kita sesuaikan kita yang menjadi apa namanya menjadi pemandungnya mana yang harus kita terima mana tidak oke penelitian-penelitian kita jadi kajian berbasis gender bukan berarti kita mau apa istilahnya memaksa mereka mengikuti pola-pola yang diajarkan sesuai ajaran yang ajaran teori itu ya bukan jadi bukan begitu kita melakukan penelitian kajian gender sesuai keadaan di lapangan kita memotret seperti tadi Bu Asih menjelaskan misalnya suatu fenomena di suatu komoditas atau tadi Bu Idawati menjelaskan tentang kakau kemudian berdasarkan ilmu penyeluhan disini atau agribisnis upaya apa yang kita lakukan supaya bisa memberdayakan masyarakat disitu berdasarkan kebiasaan mereka itulah gender jadi kebiasaan bukan kita mau mengintroduksi hal-hal yang dari barat bukan jadi itu tolong mahasiswa dipahami bahwa introduksi apa yang kita mau introduksi ke masyarakat itu adalah yang sesuai dengan keadaan mereka misalnya tadi ternyata yang menerima yang melakukan kegiatan pengolahan pangan itu umumnya adalah ibu-ibu misalnya nah itu dari sisi penyeluhan supaya tidak salah sasaran supaya message message-nya tiba sampai oleh penerima pesan maka dia harus disulukan kepada memang orang yang melakukan itu jadi jangan menyulukan jadi ini salah satu contoh nelayan jangan suluk tentang bagaimana pengolahan ikan karena dia tidak urus itu kecuali memang jadi setiap kegiatan itu spesifik lokasi beda-beda sekali aspek gender ini sangat terkait dari sosial budaya kebiasaan itu sangat-sangat spesifik contoh di masyarakat kita dulu itu jarang perempuan yang kerja kasar misalnya kerja di ladang perempuan itu tidak termasuk juga perempuan Sunda dulunya itu tidak kerja di ladang dimajakan oleh keluarga mereka harus tinggal di rumah saja tapi di Papua saya kesana yang mengerjakan pekerjaan di ladang itu adalah perempuan saya sedih sekali melihat yang memanggul pengolah lahan itu di ladang adalah perempuan laki-lakinya ngapain coba saya protes sekali saya sedih sekali mereka apa kerjanya main judi minum di warung-warung saya sedih sekali saya lihat sendiri di lokasi sana nah itu hal-hal yang harusnya memang dari sisi agama yang mereka dengarkan dari gereja harusnya menjelaskan tentang hal ini jadi pola hidupnya mereka bagaimana harus diperbaiki jadi penelitian itu gunanya untuk mendapatkan data dan fakta kemudian dari sisi penyeluhan agribisnis apa yang bisa kita sampaikan kepada mereka supaya mereka menjadi lebih berdaya supaya kehidupan menjadi lebih bagus kalau bisa kita sarankan untuk apa namanya sesuatu yang positif nah itulah yang kita lakukan ya bukan kita mengajarkan bahwa harus polawan suamimu misalnya begitu ya tidak lah kita tetap mengedukasi memberikan hal-hal yang positif saya kira itu saja mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan jawaban saya saya kembalikan ke moderator ya baik bu masih ada yang bertanya ini kita insya Allah selesai webinar ini sampai pukul 12 siang ini masih ada yang mau bertanya pemateri masih bisa ini di masih bersedia untuk menjawab ini bisa ada itu pertanyaannya kehamilan di kuna di chat iya ini saya membaca dulu yang chat teratas ya jadi dari Adelia mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palopo izin bertanya adakah pelatihan untuk meningkatkan potensi calon ibu-ibu jadi ini calon ibu-ibu dalam mempraktekan gender nanti yang tidak bertentangan dengan syariat Islam terima kasih mungkin Bu Asi mau memberikan tanggapannya baik terima kasih waktu sudah diberikan kepada saya saya akan menanggapi pertanyaan Mbak Adelia ada nggak pelatihan calon ibu-ibu ya kalau mau jadi seorang dokter ada sekolahannya tapi ketika jadi orang tua nggak ada sekolahannya makanya ketika mau menikah itu ada pelatihannya Mbak Adelia nanti diajarin cara nyari jadi istri yang baik seperti apa itu kalau kita nanti mau menikah di KUA ada pelatihannya tapi kalau pelatihan calon ibu yang saya tahu tidak ada nah oleh sebab itu maka gender ini harus diajarkan dari unit terkecil dalam lingkungan sosial yaitu keluarga jadi misal adalah pembagian kerja jangan nyuci piring melulu perempuan anak anak laki-laki juga harus diajarin sehingga ketika nanti istrinya sakit suami bisa ngebantuin nyuci piring jadi pelajaran atau ilmu secara informal itu bisa dilakukan di rumah jadi penyadaran gender pembagian peran bukan berarti perempuan ngelunjak laki-laki suruh nyuci piring enggak kalau perempuannya berhalangan laki-laki bisa begitu kalau memang konstruksi sosialnya memang mengharuskan seperti itu ya harus pelan-pelan disadarkan karena pada dasarnya laki-laki dan perempuan adalah sama peranannya peranannya yang kita bicarakan peranannya dalam status sosial mungkin itu jawabannya Bu Aisyah jadi tidak ada ya pelatihannya untuk calon ibu-ibu baik saya kita bikin konsultan mungkin kita para ibu-ibu ini bisa bikin ini ya benar moderator saya saya pernah mikir begitu karena ternyata itu kayak dianggap alami ternyata banyak hal yang harus diajarkan termasuk misalnya dasar agama semua jadinya misalnya kita punya anak-anak ini yang sudah menikah apakah mereka tahu tentang mandi wajib bagaimana berapa hari baru boleh ini dan lain itu betul ini pernah kepikir mau bikin konsultan yang berdiri alih-alihnya yang layan jadi pertanyaan yang bagus tadi itu ya ada bu yang ikut kajian sholat dua rakaat sebelumnya benar sekali benar kalau ke Allah hanya sedikit bu Asi mereka hanya ada salah kadar ini saja kajian agama kajian agama buat kita bisa bisa lakukan itu kajian kajian lanjut oke terima kasih ya sebenarnya saya juga sempat kepikiran bu karena kan kalau di IPB itu ada ilmu keluarga yang mereka konsen untuk persiapan ibu-ibu mungkin ini bisa difasilitasi nanti ya benar baik mungkin kita bisa meninjau materi kuliah kita kita masukkan unsur itu ke dalam materi mungkin bu Aida siap baik ya pertanyaan dari Kamil Akuna bagaimana solusinya supaya peran perempuan khususnya dalam kegiatan di bidang pertanian bisa ditingkatkan karena selama ini masih dominan oleh laki-laki mungkin ibu Aida mau memberi atau siap yang ini baik karena pertanian kita sama-sama orang pertanian saya beberapa tahun terakhir sering di ladang sering di laut sampai hp saya yang terakhir itu nyebur di laut gara-gara nyari abalon saya senang sekali sampai dapat abalon itu hanya ada di lautan Indonesia Timur sehingga hp saya kecelup saking senang itu dapat abalon jadi bagaimana apa intinya tadi bu moderator bagaimana apa tadi solusinya agar peran perempuan di bidang pertanyaan itu saya melihat bahwa di dalam setiap keluarga di setiap usaha tani di setiap usaha keluarga itu intensitas dari peran perempuan atau peran laki-laki itu beda-beda jadi ada spesifik kegiatan misalnya di usaha tani padi gogo dalam padi gogo itu padi ladang di sini mirip di mirip suku dayak itu masyarakatnya masih apa namanya mengolah ladang nah yang membuka lahan menyiapkan lahan itu adalah laki-laki itu dominan sudah tidak ada perempuan sama sekali di situ nah setelah itu kemudian menanam tidak ada pembibitan karena langsung ditanam benihnya itu dilakukan oleh sama-sama laki-laki dan perempuan jadi bapak-bapak membuat lubang untuk menanam perempuan ikut di belakangnya mengisi lubang tanam dengan benih nah setelah tumbuh kemudian tumbuh gulma nah itu perempuan yang melakukannya karena disabit pakai sabit setelah itu ada petani lain yang menggunakan herbisida maka beliau yang menyemprot biasanya begitu setelah tiba masa panen nah itu sama-sama lagi perempuan dan laki-laki yang melakukannya nah bagaimana jadi di sebagian budaya di sebagian tempat di sebagian kegiatan usaha itu sudah banyak kurang perempuannya jadi maksudnya mau meningkatkan itu dalam arti begini mungkin ya seperti Pak Martin seperti yang kita sarankan tadi bukan bilang meningkatkan tetapi bagaimana kualitasnya bagaimana nilai tambahnya mungkin itu yang harus kita dorong dan itu bisa dilakukan di rumah bagaimana mengusahakan agar perlu produk itu jangan primer lagi yang dijual tetapi diolah nah kita lihat di zaman pandemi ini bagaimana usaha apa yang paling booming ada hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tiga perusahaan itu dua hancur ya bayangkan itu ngerinya ya sedangkan yang tumbuh apa perusahaan pengolahan pangan buat anak-anak saja di rumah mereka bisa mama jualan ini mama jualan ini mereka sudah bisa bikin bisa dengan adanya dorongan dari majunya komunikasi sarana-prasarana komunikasi akhirnya mereka bisa nonton YouTube bagaimana cara bikin ini cara bikin ini semua bisa akhirnya pada jualan nah yang meningkat adalah prosesing jadi prosesing bisa menjadi usaha yang diandalkan kalau dia bagus tinggal kita bagaimana meningkatkan kualitas menjaga kualitas packaging dan lain-lain nah itu menurut saya yang kita lakukan karena ternyata orang semua semakin sadar bahwa dalam keadaan apapun dalam keadaan apapun pandemi dan tidak pandemi ternyata pertanian tidak bisa diabaikan ternyata makan harus tadi saya bilang dia punya mobil lima rumah lima kalau tidak ada makanan tidak bisa jadi yang sering muncul di televisi siapa ini pengacara yang kaya itu dulu kalau menyatakan ini saya jalan ini bertanya berapa miliar ini bergerak ketika pandemi terkurung baru beliau sadar tidak ada gunanya hartaku ini ternyata ternyata makanan yang nomor satu itulah usaha yang hidup dengan dalam keadaan krisis dan apalagi bukan krisis jadi sekali lagi yang bisa kita hidupkan adalah usaha pengolahan pangan dengan segala macam apa rantai-rantai yang terkait dengan itu saya kira itu saja jawaban dari saya terima kasih saya kembangkan kepada moderator ya baik sepertinya sudah tidak ada lagi yang bertanya atau masih ada yang bertanya sebelum ini sudah pukul 11.40 ya sepertinya sudah tidak ada ya baik ada itu di kolom chat mau bertanya isin bertanya ashar oh oh iya tapi belum ini mungkin langsung saja Pak Ashar langsung saja langsung saja tidak usah diketik sepertinya beliau ini ya ada tadi beliau saya lihat Pak Ashar iya mungkin dosen boleh saya bertanya dulu oh iya silakan ibu saya Robiatul Adawiyah kebetulan saya satu kantor dengan ibu dokter Siti Aida Adatari Dala ya memang betul ya gender ini saya sangat senang ya ada webinar ini kebetulan ibu Siti Aida sebagai ketua kami di Pangan dan Pergizi ya di UHO di Kendari saya ada ada pengalaman ya karena tadi menurut Pak Mardin bahwa ibu-ibu harus kerja di rumah ya jadi dari saya ada pengalaman membuat kerja seperti tadi pengolahan hasil hasil pertanian jadi ibu-ibu yang biasa ngerumpi yang biasa di rumah kami gabung ya kami gabung membuat membuat kremes ya jadi yang dari yang dari ubi ya jadi mereka senang karena apa kalau mereka punya pekerjaan misalnya tanggung bulan atau lagi jadi kalau apa namanya belanja di warung juga bisa mengutang itu yang mereka ini karena gajinya itu setiap minggu yang kami ini kan jadi ada sekitar 30 ibu-ibu sampai warung yang kami titipi kremes itu sampai 3.000 warung ya di daerah Bekasi ya Bekasi jadi sampai 3.000 warung jadi yang tadinya 5 5.000 yang tadinya yang biasa ngerumpi-ngerumpi saja tidak ada penambahan dari keluarga dari suami ya sehingga mereka merasa senang karena memang mereka bisa tinggal di rumah juga ya jadi itu pengalaman yang pertama ya itu pengalaman yang kedua ada pertanyaan saya untuk karena saya kalau dengan Ibu Aida bisa langsung ya ini narasumber lainnya Ibu Asih saya kebetulan mengajar di pertanian berkelanjutan saya mengajar di multiple cropping ya jadi untuk gender ini bagaimana caranya Ibu karena pertanian berkelanjutan ke depan kita arahkan memang bukan monokultur ya ke pertanian campuran bagaimana menganalisis ya menganalisis peran gender ini di dalam pertanian pertanian campuran yang tadi hanya monokultur yang saya lihat kalau tidak salah Ibu Ida juga di dalam KKO jadi sepertinya hanya monokultur bagaimana kalau polikultur bagaimana kita menganalisis peran gender sehingga nanti yang mana sih yang berpengaruh pada tanaman ini yang mana tanaman ini saya kira itu saja karena memang waktunya sudah kasih saya kembalikan ke moderator moderatornya juga kata Pak Arief adalah mantan mahasiswanya Pak Arief di Gantoro kebetulan suami saya Isah ya suami jadi beliau juga ikuti nih beliau oh iya mahasiswa saya itu MC-nya katanya gitu ya Isah kembalikan ke moderator terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Masya Allah Pak Arief itu penguji saat seminar waktu S1 penguji skripsi beliau ikut juga ini Masya Allah Salam Harut Pak Arief saya deg-degan karena banyak dosen baik mungkin saya serahkan ke Ibu Asi untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Rabiatul Adliya Baik terima kasih moderator salam hormat Ibu Rabiatul saya mencoba menjawab ya Bu mungkin hanya sharing pengalaman jadi kalau untuk pertanian campuran ini biasanya metode yang digunakan saya pernah baca disertasi gender juga untuk tanaman campuran itu bisa menganalisis dengan menggunakan AHP jadi nanti yang untuk pertanian berkelanjutan kemudian nanti untuk peran gendernya Ibu nanti bisa lihat menggunakan indeks setaraan dan keadilan gender yang Bapenas keluarkan jadi jadi alat analisisnya pakai menggunakan indeks setaraan gender sehingga nanti dilihat dari tanaman tertentu mana yang dominan mana yang diprioritaskan dari teknik AHP-nya kemudian dari pola pembagian kerja dan relasi gender mana yang dominan sehingga nanti bisa dilihat disitu siapa yang berhak dapat penyuluhan nantinya supaya kemampuan yang dimiliki baik Ibu Tani maupun Bapak Tani itu bisa dituangkan dalam penyuluhan sehingga penyuluhan yang diberikan nanti tepat sasaran sehingga nanti untuk berkelanjutan itulah yang melaksanakan mungkin itu Bu Robiatul Adelia ya oke terima kasih Ibu Asif mungkin Ibu Bida mau menambah menambahkan Bu Aida oh sudah baik Bu Aida mungkin mau menambahkan oh saya soalnya ini namanya mirip-mirip semua nih Bu Aida Bu Aida Aisalamane pokoknya mirip-mirip Bu Asif ya baik terima kasih saya mau komentari sedikit ini Mbak Robi tadi saya kaget yang disebutkan kasusnya terima kasih Mbak Robi sharingnya itu menarik sekali tapi saya kaget 3.000 itu saya kira dikendari ternyata ini Mbak Robi ini suami istri punya rumah di Bogor jadi mereka ini lagi terpenjara di Bogor tanda kutip ya di rumahnya sendiri di Bogor jadi Mas Arief masih di sana Mbak Robi kayaknya masih di sana juga ini makanya masih-masih belum bisa keluar ini itu tadi memanfaatkan masa pandemi yang terkurung di Jawa di Bogor sehingga mereka melakukan kegiatan yang tadi bernilai tambah itu jadinya ya mereka Mbak Robi tadi bagus sekali bisa kita lakukan dari Ubi Ubi Jalar dari Ibu Jalar di Jawa kan konsumen besar sekali ya jadi kita bikin apa saja yang insya Allah laku jadi seperti itu selamat buat Mbak Robi atas kegiatannya ini Mas Arief Dirgantono saya lihat sudah ada fotonya jadi mereka ada di Bogor sekarang Alhamdulillah ya saya kira tidak apa hanya buat pengalaman buat kita itu buat kita kalau bisa kita replikasi ya replikasi Mbak Robi di tempat lain dan Bapak Ibu dosen mahasiswa bisa melakukan itu ya jadi mahasiswa saya di kendari yang banyak sekarang mengembangkan adalah yang pertanian berkelanjutan juga terkait itu adalah hidroponik jadi banyak outlet-outlet hidroponik di kendari itu cabang usahanya itu adalah mahasiswa ternyata ya walaupun bukan miliknya dia ownernya dia adalah kombinanya dia konsultannya jadi sangat sangat senang bahwa salah satu komoditas andalan kita saat ini adalah pertanian yang dari pertanian sehat higienis adalah hidroponik ya Mbak Robi ini juga adalah pengajarnya ya beliau adalah pengajar itu salah satu tentang hidroponik pengabdian kami yang lolos PKM Nasional sekarang lagi jalan adalah hidroponik juga ya di Dasawisma di salah satu desa di Kabupaten Purnawe Selatan saya kira itu saja komentar dari saya saya kembalikan kepada moderator silahkan ya sedikit Aisyah oh iya Bu silahkan mungkin sebagai penutup ini apa namanya penutup pergiatan ini ya untuk menyimpulkan ya saya kira sekaligus menjawab pertanyaan yang Opi Kamil Andikuna beliau adalah penyuluh ya tadi menanyakan bahwa apa kira-kira solusi yang bisa kita lakukan untuk ibu-ibu agar bisa meningkat kapasitasnya sehingga bisa membantu atau tadi kita berbicara setara dengan laki-laki saya kira tadi sudah ditekankan Bu Aida Bu Asi juga tadi faktanya dari Ibu Robi bahwa yang paling pertama harus kita lirik sebenarnya adalah pasca panen nah pasca panen karena kalau kita berbicara ke kebun kan terkadang perempuannya ada beberapa keterbatasan tadi yang dikatakan bahwa ada anaknya di rumah jadi kalau misalnya yang pengolahannya itu kan bisa seperti skala industri rumah tangga atau akhirnya menjadi UKM kami juga beberapa hari ini dan akan melakukan ke depan pengabdian masyarakat sekaligus promosi karena kampus kami juga masih terbilang kecil dibandingkan kampusnya Ibu Dr. Aida dengan Ibu Dr. Asi jadi saya dengan Ibu Siti Aisa juga masih sementara berjuang kami sekarang melakukan pengabdian masyarakat dengan beberapa pengolahan kemarin kami sudah melakukan pengolahan bawang merah crispy cabai bubuk kurumat tomat selai tomat dan kebetulan ada dosen teman kami sudah membuat kripik pisang jahe jadi bisa langsung saya kira itu bidang kita di agribisnis nanti di penyeluhannya bagaimana kita mendekati ibu-ibunya melakukan pelatihan-pelatihan tentang memotivasi mereka untuk melakukan pengolahan karena kalau kita di kampung permasalahannya itu pemasaran beda tadi yang dikatakan Ibu Aida kalau di Jawa apa saja itu terkadang yang begitu juga subsidi pemerintah terkadang inputnya ada tetapi di outputnya terkadang yang menjadi permasalahan nah itu sementara juga di beberapa di pemerintahan saya lihat ibu-ibu PKK itu sudah di Luwutara itu sudah ada memang inkubasi bisnis begitu juga di kami di agribisnis khususnya di keurusahaan itu memang sudah mengajarkan anak-anak ujung dari mata kuliah keurusahaan itu harus ada produknya saya kira itu jadi disitu peran ibu-ibu mungkin jadi bukan berarti kita tadi yang dikatakan bahwa lebih dari suami tetapi ada ya cocoklah kalau kita bermitra katanya maksudnya masing-masing bekerja di bidangnya makanya ada menjadi terbaik di bidangnya saya kira itu untuk dari saya baik Masya Allah ya pertemuan via media maya seperti ini ya media zoom seperti ini menjadi media pembelajaran untuk terutama kami yang masih baru merintis jadi prodi penyuluhan pertanian di UM Palopo itu masih dua angkatan jadi baru angkatan ketiga jadi mahasiswa kami juga masih dalam kategori sedikit tapi kami tetap optimis bahwa bidang pertanian itu tidak akan pernah mati meskipun sampai kehidupan ini berakhir karena sampai kehidupan berakhir pun orang masih tetap akan membutuhkan makanannya jadi dan sebagai penutup dari saya sebagai moderator bahwa gender kami memang angkat gender ini karena isu gender ini memang menjadi isu yang sangat sensitif jadi banyak masyarakat beranggapan bahwa orang yang belajar gender itu akan membuat seorang perempuan merasa lebih tinggi kalau misalkan dia pendidikannya lebih tinggi dari suaminya atau pekerjaannya lebih baik dari suaminya misalkan itu akan menjadikan perempuan bisa menguasai laki-laki jadi tidak seperti itu jadi kami memang menginisiasi webinar gender ini agar bisa menjadi pembelajaran menjadi ilmu baru untuk kita semua bahwa kita hidup dengan laki-laki itu untuk berdampingan untuk bisa memberikan kontribusi terbaik sesuai dengan kapasitas masing-masing jadi dan saya juga merasa sangat terhormat di forum ini karena di forum ini ada banyak dosen saya waktu S1 Masya Allah jadi tadi saya kaget juga ternyata ada Pak Arief Dirgantoro beliau penguji waktu S1 dan Ibu Aida adalah dosen gender ya Bu ya jadi Masya Allah 2010 saya menunggu pendidikan di Universitas Haluuleo dan Ibu Asi dan Ibu Idawati adalah kakak tingkat di Institut Pertanian Bogor jadi ini Ibu-Ibu hebat semua Masya Allah saya banyak belajar jadi ada juga dosen pembimbing PKM Pak Mardin tadi sempat ini ya sempat memberikan tanggapan jadi beliau pernah membimbing kami ke mahasiswa dan mendapatkan juara tiga waktu itu Alhamdulillah dan masih ketemu Mas Paru ketemu lagi setelah lulus di tahun 2015 jadi sudah enam tahun belum pernah berjumpa lagi jadi saya menganggap ini sebagai reuni reuni yang tidak direncanakan seperti itu baik kita juga sudah di penghujung acara mungkin mohon izin diaktifkan kameranya yang bersedia mau mengambil gambar sebelum ditutup di rumah Mbak Roby ya mohon oke masih di rumah ya ya mohon diaktifkan dulu ya kameranya jika bersedia mana Pak Arifu ya baik satu senyum terbaiknya ya ada satu dua tiga oke saya lanjut ke slide berikutnya ya sebentar ya ini aja ini Burreni Naswati ya Burreni ya ambil dulu terima kasih Bapak Ibu dan Ibu-ibu moderator adik-adik mahasiswa yang sudah bergabung dalam webinar kali ini semoga pandemi ini segera berakhir